Perkenalkan, nama saya Wan Domi. Saya merupakan guru matematika di SMA Negeri Satu Banda Aceh, Aceh, Indonesia. Saya adalah Google Certified Educator Level 2 yang telah melempatkan, melatih, dan berbagi praktik baik ke beberapa sekolah dan wilayah di Provinsi Aceh tentang fitur Google Workspace for Education. Salah satu alasan saya ingin menjadi Google Certified Trainer adalah untuk memaksimalkan jangkauan pemanfaatan teknologi terhadap pendidik dan peserta didik sehingga terjadi percepatan pembelajaran abad 21. Dalam proses pembelajaran di kelas, sebagai pendidik kita pasti melakukan asesmen. Pemanfaatan teknologi digital secara masif memacu pendidik untuk menggunakan aplikasi berbasis digital. Saya menggunakan Google Formulir untuk melakukan asesmen pada akhir pembelajaran setiap kompetensinya. Namun terkadang, ketika penilaian sematip semester atau pada tahun pelajaran berikutnya, saya memasukkan kembali soal ke dalam Google Formulir. Padahal, saya telah memasukkannya hanya saja berada pada formulir yang terpisah dan berbeda-beda. Sehingga kesulitan bagi saya untuk menemukannya kembali, atau bahkan lupa pernah membuatnya. Nah, untuk mengatasi hal ini, saya menguafatkan fitur import pertanyaan pada Google Formulir. Jadi, saya mengumpulkan semua soal-soal yang terpisah-pisah pada formulir yang berbeda, saya kumpulkan menjadi satu formulir dengan menggunakan import pertanyaan. Nah, caranya sangat mudah. Pertama, buka Drive Google. Pilih Baru. Google Formulir. Formulir kosong. Kemudian, pilih Import Pertanyaan. Pilih formulir yang kita masukkan soalnya. Checklist pertanyaan yang kita masukkan. Import. Soal-soal sudah masuk. Kemudian, jangan lupa beri nama bagian sesuai dengan lingkup materi. Untuk langkah berikutnya, kita masukkan soal-soal yang lain. Pilih kembali Import Pertanyaan. Pilih formulir dengan lingkup materi yang berbeda. Pilih. Pilih Pertanyaan. Checklist. Kemudian, Import. Nah, soalnya sudah masuk. Jangan lupa beri judul formulirnya. Dengan langkah yang sama, kita bisa memasukkan soal-soal yang lain dengan ruang lingkup yang berbeda. Sekarang kita sudah punya kumpulan soal dalam Google Formulir yang dapat digunakan sesuai kebutuhan pada waktu-waktu yang lainnya. Sangat mudah dan efektif. Semoga berlalu banyak.